Sebenarnya makam sudah akan selesai, dirapikan, untuk selanjutnya keluarga bisa berdoa di samping pusara Ariel, tempat beristirahat terakhir milik Ariel. Kita juga akan pantau bagaimana kondisi terakhir di sana dan prosesi apa saja akan berlangsung setelah Ariel dimakamkan ini bersama Niputu Trisnanda Putu. Saat ini makam Ariel sudah rapi sesaat lagi apa saja tahapan yang akan berlangsung di sana, apa saja acara yang disiapkan di sana untuk diikuti pihak keluarga. Saudara memang sesuai dengan agenda yang dijadwalkan atau disusun oleh siang keluarga sampai dengan siang hari nanti ketika Ariel ini sudah beristirahat di tempat terakhirnya. Nanti keluarga masih akan berdoa terlebih dulu, kemudian setelah itu baru nanti akan ada rencana untuk menyampaikan apapun juga proses balik nama dari masjid yang ada di Yayasan Islamic Center. Kita tahu sebelumnya memang ketika cobaan yang begitu besar ini terjadi, masjid di kawasan ini memiliki nama yang berbeda. Tetapi karena putra sulung dari Benut, Jawa Barat, Betuan Kamil ini akhirnya berpulang lebih dulu, akhirnya keluarga memutuskan, terutama sang ayah memutuskan untuk menamai masjid yang akan dibangun di kawasan ini dengan nama yang sama dengan nama sang putra, yakni Al-Buntah, yang berarti terbaik. Jadi nanti rencananya setelah seluruh proses ini selesai, keluarga juga sudah menyampaikan perpisahan terakhir, doa terakhir dari lokasi ini, baru nanti proses balik nama ataupun juga pengalihan nama masjid di kawasan ini akan dilakukan. Setelah seluruh prosesi tersebut dilalui, Friska dan Juta Saudara, baru nanti warga yang sampai saat ini masih terus mengawal, kemudian juga melihat bagaimana proses pemakaman ini berlangsung dari jauh. Kalau yang bisa saya gambarkan, Friska dan Juta Saudara, memang animo masyarakat atau perhatian masyarakat terkait dengan prosesi dari pemakaman Eril sendiri, ini memang cukup tinggi. Kita sama-sama menyaksikan Friska, saya kemudian juga menonton kota TV di rumah, dan juga seluruh pihak yang ada, baik itu dari area gedung Pakuan, kemudian di sepanjang jalan dari Pakuan menuju ke Jemaung yang ada di Kabupaten Bandung, ini juga terus mengirimkan doa. Tadi saya sempat melihat bagaimana kemudian Sang Ayah, Ritwan Kamil yang juga berada dalam satu mobil bersama dengan Sang Putra, tidak bisa dipungkiri, Friska dan Juta Saudara, bahwa meskipun keluarga sudah iklah, apalagi dengan adanya jutaan doa-doa baik yang terus mengiringi perjalanan ke pulangan Eril, ke rumah, ataupun juga ke perseratan terakhirnya, tetapi rasa juga ini begitu terasa. Anda juga saksikan tadi, Friska dan juga Saudara bagaimana baik itu sang ayah, sang ibu, adik dari Almarhum, ini tak bisa menahan tangis, tak bisa menahan kesedihan, tetapi mereka sebagai satu keluarga ini saling menguatkan. Tadi juga kami melihat bagaimana sempat diunggah melalui Instagram resmi milik sang ibu, Atalia, meng-capture atau juga sempat merekam bagaimana proses ketika putra sulungnya ini akhirnya tiba di Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dibawa pulang. Saya melihat dari video yang kemudian dibagikan bagaimana Kang Emil, begitu sang ayah kerap disapa, ini memegang begitu erat tangan Zahra dan juga tangan Atalia. Memberikan penguatan tentu tidak mudah, bahkan bagi Kang Emil sebagai seorang ayah yang sudah sempat mengumandangkan azan dengan rasa sukacita ketika Ananda Ariel lahir ke dunia, tetapi di usianya yang menginjak hampir 23 tahun, Kang Emil harus kembali memandangkan azan di pusara terakhir putra sulungnya. Meskipun tidak mudah, tapi saya lihat betul bagaimana kemudian penguatan ini coba dilakukan dan juga diberikan. Oleh karena itu, seperti yang tadi kami lihat bagaimana situasi juga di pemakaman, Kang Emil, Zahra, kemudian juga Ibu Atalia, dan juga kakak serta adik dari Kang Emil ini terus saling menguatkan. Genggaman tangan ini terus dilakukan karena memang itu satu-satunya cara pengharapan yang diharapkan juga bisa menguatkan agar Ariel bisa benar-benar pulang tanpa ada satu hal yang kurang, tanpa ada kegundahan, ataupun juga satu hal yang memang diharapkan keikhlasan dari keluarga ini juga meringankan langkah almarhum untuk bisa kembali ke rumah, ataupun juga ke sisi sang pencipta dengan hati yang juga tenang dan juga damai. Ya, Putu, betul seperti kata Anda keluarga saling menguatkan saat ini pun adik dari Ariel, Zahra lah yang memegang foto kakaknya. Beril kan memutas di sisi makam Ariel sambil makam Ariel terus dirapikan. Putu kan sebentar lagi warga boleh berziarah ya setelah waktu zuhur atau sekitar pukul 1 siang. Saat ini bagaimana pengaturannya yang Anda lihat di sana? Sampai saat ini memang skemanya atau skenanya ini masih, skenarionya ini masih sama, dan juga saudara, jadi nanti warga ini diizinkan untuk masuk melalui satu pintu, dan seperti juga yang sudah dilakukan di Pakuan, mekanismenya nanti akan ada petugas yang secara bergilir, begitu akan menghitung jumlah orang yang akan masuk ke kawasan ini supaya tidak ada kerumunan. Kemudian juga yang pertama karena makam dari Al-Makum ini juga masih basah dalam tanda kutip, sehingga diharapkan juga nanti akan ada jarak yang bisa diberikan agar warga tetap bisa menyampaikan doa, tetap bisa melihat dari dekat, tetapi juga tidak mengganggu privasi dari keluarga. Tadi terakhir informasi yang kami terima memang sampai dengan saat ini warga yang berada di area luar, area Islamic Center, yaitu Red One, ini masih terus bertambah begitu. Bahkan jika dibalikan dengan pagi hari tadi, area yang tadinya hanya berada di sisi jalan, ini sudah sampai memenuhi satu ruah jalan di area depan, sehingga memang ini menjadi concern ataupun juga perhatian dari para petugas dalam hal ini adalah TNI dan juga Polri, bekerjasama juga dengan Satwa PP untuk kemudian mengatur alurnya supaya tetap bisa tertib. Ini juga hal yang seperti tadi disampaikan merupakan pengharapan besar dari keluarga, bantuan dari masyarakat dengan tetap bisa tertib adalah bantuan yang diharapkan bisa sangat membantu prosesi, baik itu pemakaman ataupun nanti saat berziarah. Kalau tadi dikatakan nanti akan ada pengaturan agar tidak terlalu berkerumun, adakah perkiraan berapa yang diperkenankan masuk ke area ziarah setiap jamnya atau setiap waktunya begitu? Sampai saat ini belum diinformasikan lebih lanjut, berapa jumlah tepatnya, tetapi yang pasti adalah ketika nanti akan dibuat mekanisme masyarakat atau warga ini masuk dari satu pintu, berjalan, mengantri begitu, dan nanti jika area di sekitar pemakaman ini sudah ada beberapa baris, maka nanti akan diperhentikan terlebih dahulu untuk masuk kembali. Nanti setelah keluar, baru nanti perumunan ataupun juga jumlah warga yang ada di area utama ini mulai terurai, nanti masyarakat baru kembali dibuat untuk masuk ke area ini. Intinya sistem yang akan berlakukan adalah sistem yang tertutup dan ini berlangsung sangat cair, dan nanti juga akan ada, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi karena ada yang mengobrol ataupun juga berbincang begitu di area dalam, pasti nanti akan ada petugas yang menarik. Satu hal yang juga dititipkan oleh tiga keluarga adalah dimohon untuk tidak mendokumentasikan milis dengan peribadi. Karena sekali lagi, diharapkan ini bisa direwati atau prosesi pemakaman dan juga di biara ini bisa kemudian menjadi uang bagi publik untuk doakan almarku, segera segera ada di tempat yang lebih baik, juga mendapatkan ketenangan begitu, sehingga diharapkan menciarkan ini dikeluarkan bersama untuk bisa menahan diri, dan tidak kemudian mendokumentasikan tempatnya, baik itu dalam petugas, video, atau petugas, dan alunium publiknya. Baik, putuh saya akan kembali lagi kepada Anda, saat ini sudah rapi, makam dari Emeril Kan Mumtaz, Eril, Putra Sulung Ridwan Kamil, berikutnya keluarga akan mendoakan, Eril, Putra Sulung Ridwan Kamil yang berpulang, ayah Eril, ibu Eril, dan adik-adik Eril, serta keluarga lainnya, menabur bunga, melati, di atas makam Eril, tempat peristirahatan terakhir dari Emeril Kan Mumtaz. Kedua orang tua Eril tentu amat merasakan kehilangan yang berat, tapi berkali-kali saat doa atau pengajian bersama, baik Ridwan Kamil maupun Atalia mengatakan, sudah ikhlas atas kepergian sang putra, mereka menyebut ini ketetapan dari Allah SWT, yang coba diterima oleh pihak keluarga. Setelah menabur bunga, pihak keluarga juga membasuh bagian atas makam Eril dengan air, tentunya diiringi doa agar sang putra kembali ke tempat paling mulia di sisi Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. Adik Eril, Kamila Az-Zahra yang Anda lihat berada di samping Ridwan Kamil, juga menabur bunga. Ridwan Kamil juga mengusap pundak putrinya, memberikan kekuatan kepada Zahra, begitu pula dengan ibunda Eril dan Zahra, juga si bungsu Arkana, tampaknya ingin ikut juga untuk melihat makam dan memberikan penghormatan terakhir untuk kakaknya. Arkana ini disebut Ridwan Kamil juga sebagai pelipur lara di tengah duka yang dirasakan oleh pihak keluarga. Arkana si bungsu saat ini sedang menabur juga bunga untuk kakak tercintanya yang biasa memanggil dirinya adik bayi, begitu. Prosesi tabur bunga selesai. Saat ini Ridwan Kamil, Atalia, Zahra, dan Arkana kembali ke tempat duduk di samping, diikuti keluarga lainnya. Ada kakek, tadi juga ada nenek dari Eril. Trut berada langsung di samping makam Eril dan saat ini sedang menabur bunga untuk cucu kesayangannya. Ini adalah prosesi yang dihadiri khusus untuk pihak keluarga dan seperti tadi yang disampaikan oleh Nikutu Trisnanda, jurnalis Kompas TV, warga juga sudah menunggu di area sekitar makam, di depan makam untuk nantinya bisa langsung berziarah dan memanjatkan doa bagi Eril dan keluarga yang ditinggalkan. Tapi yang perlu kita hormati bersama dan selain catatan kita, kita sampaikan ke orang-orang sekitar bahwa siapapun yang hendak mengunjungi makam untuk berziarah dan memberikan doa secara langsung untuk almarhum untuk tidak mendokumentasikan dalam bentuk apapun. Foto, video, untuk menghormati almarhum, untuk menghormati juga privasi keluarga. Karena ruang untuk keluarga ini dibuka, ruang dari keluarga untuk warga ini dibuka untuk mengakomodasi begitu banyaknya simpati dan empati dari warga yang begitu perhatian atas wafatnya Eril dan hendak memberikan langsung doa di makam Emreel Kanuntaz. Namun sekali lagi yang harus kita patuhi dan hormati bersama, bahwa jangan sampai ada yang mendokumentasikan dan tentu saja jika hendak berdoa, sampaikanlah doa dengan baik pun diatur secara bergiliran agar tidak menimbulkan kerumunan di tengah situasi yang masih pandemi. Karena tadi, seperti yang disampaikan Jurnalis Kompas TV, ini putut Trisnanda di sana, pihak dari keluarga, dibantu tim dari Pemprov Jawa Barat mengatur bagi siapapun yang hendak berziarah dibolehkan asal lapor kepada petugas terlebih dahulu untuk dicatat jumlahnya berapa. Nanti secara bergiliran diizinkan masuk untuk mendoakan Eril di makam secara bergantian sekali lagi agar tidak juga menimbulkan kepadatan di area sekitar makam dan tidak menimbulkan kerumunan banyak warga sehingga diatur semikian rupa.